Ngopi dulu Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali ya dengan saya Sibang Teksir lagi Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya Oke di konten kali ini Kita akan belajar bersama lagi ya Sobat-sobat semua Kebetulan disini masuk ya Untuk Redmi S2 YSL Terkunci akun Google Ataupun FRP Sebenarnya Kasus seperti ini Itu bisa diselesaikan Apabila sobat-sobat semua Tahu pola atau sandinya Karena disini HP kan memberikan opsi ya Sobat-sobat semua Yaitu opsi pertama Bisa menggunakan pola Lalu opsi kedua Kalau pola lupa ya menggunakan akun Google Nah jika lupa semuanya Ya tentu saja Kita harus Menggunakan bypass FRP Ataupun opsi bypass FRP Kebetulan ini MUI terbaru ya Sobat-sobat semua Yaitu versi MUI 12 Nah ini Sudah dipastikan FIG terlok akun Google Ataupun FRP Bagaimana step-by-stepnya Kita akan coba Menggunakan trik gratisan Ya Tentu saja Dengan sekali klik Oke Kita langsung saja Kembali ke tampilan Laptop Baiknya Sobat-sobat teksir Sekarang kita akan Fokus Ke layar monitor Masing-masing ya Jadi untuk Stepnya Yang pertama Sobat-sobat semua Wajib test point Ya Nah untuk test point sendiri Boleh tanpa baterai ya Untuk titik test pointnya Untuk Xiaomi S2YSL Ini ya Sobat-sobat semua Nah ini Titik 2 ini Sobat-sobat semua Hubungkan Itu Letak Titik test pointnya Oke Sekarang kita langsung saja Praktek ya Sobat-sobat semua Untuk bahan Silahkan cek Di deskripsi Gratis ya MUI 9, 10, 11, 12 Sampai mentok Security terbaru MUI 12 Bisa Menggunakan tool Gratisan ini ya Oke Langsung saja Sobat-sobat semua Buka device managernya dulu Ingat Bagi yang belum Terinstall Driver Qualcomm Install dulu ya Karena tidak akan Connect Kalau sudah Di install Ya Kita tinggal Connect saja ya Sobat-sobat semua Oke Caranya test point Seperti ini Siapkan USB nya Lalu Hubungkan Kedua titik test point Yang sudah bank teksir Tentukan Tekan ya Dan tahan Nah seperti ini Prakteknya Tekan dan tahan Baru colok USB nya Kalau belum connect Ulangi ya Sobat-sobat semua Kalau belum connect Ulangi Berarti Test point nya Nekannya kurang pas Bisa jadi seperti itu Ya intinya Sampai connect saja Nah Itu bisa dilihat ya Sobat-sobat semua Sudah terdeteksi Qualcomm Loader 9008 Kalau test point Lalu Di device managernya Sudah terdeteksi Seperti ini Itu Tandanya 100% Sudah Connect Dengan Baik Kalau Dia muncul Tanda seru Itu berarti Driver bermasalah Silahkan cek konten Bank teksir Untuk Mengenai Vick driver Qualcomm Vick driver Mediatek Semua Sudah Bank teksir Tinggal pelajari Saja baik-baik ya Setelah Terdeteksi Di device manager Sobat-sobat semua Buka toolnya Yang sudah Bank teksir Siapkan ya Support Windows 7 10 11 Support ya Bank teksir Gunakan Windows 11 Aman Nah ini Toolnya ya Sobat-sobat semua Ini gratis Bisa di download ya Yaitu MK Qualcomm Versi 2 Ini Sepertinya Yang punya itu Ataupun Developernya itu Orang Indonesia ya Tapi Bank teksir juga Tidak tahu Apakah Bank Miko Atau bukan Jika memang benar Bank Miko Namanya ya Kita wajib berterima kasih ya Kepada beliau Karena dengan karya beliau Kita bisa menikmati Cuan Gratis Tentunya Dan ingat Setiap Eksekusi gratis Bank teksir Selalu menyarankan Jangan Untuk merusak Harga servisan Stabilkan Harga servisan Dimanapun Berada Stabilkan Biar berkah Untuk semuanya Nah ini sudah terbuka ya Sobat-sobat semua Untuk Toolnya Nah ini kan banyak pilihan nih Sobat-sobat semua Klik di bagian Table Unlock Lalu Jangan lupa Scan dulu Drivernya Biar dia terdeteksi Di toolnya Nah ini kita klik Scan Oke Ini kan Drivernya sudah terdeteksi Dan toolnya juga Sudah membaca Setelah itu Sobat-sobat semua Pilih di bagian Format Factory ini Lalu Sobat-sobat semua Checklist ya Sobat-sobat semua Checklist bagian Reset FRP ini Setelah itu Klik di bagian Start Ya Cuma itu saja ya Sobat-sobat semua Nah Tidak ada Satu menit ya Sobat-sobat semua Hanya Empat detik saja Sudah kelar masalah ya Nah ini Untuk reset FRP Statusnya Down ya Sobat-sobat semua Cuma Empat detik Pakai tool Gratisan saja ya Oke Sudah kelar ya Sobat-sobat semua Dan sekarang Kita akan Coba Buktikan Apakah Manjur atau tidak Di MUI terbaru ini ya Sobat-sobat teksir Karena ini Eksekusinya Sudah selesai Kita cabut USB-nya Tidak masalah ya Jadi bagi yang bertanya-tanya Bang Test point Bisa Tidak pakai baterai Boleh ya Sobat-sobat semua Lalu kita pasang lagi Untuk Flexible baterainya Seperti ini Lalu coba Kita akan Nyalakan ya Bismillahirrohmanirrohim Oke Nyala ya Sobat-sobat semua Ini bang Teksir lagi Batuk Nah ini Sedang Wiping Jadi dia tadi Wiping data juga ya Sobat-sobat semua Dan sekalian Untuk Eras FRP Tapi tidak Berikut Miklut Pahami baik-baik ya Jadi tadi itu Wipe data Dan Eras FRP Tidak Berikut Miklut Kalau untuk yang Kasusnya Miklut Cek konten sebelum ini Sudah bang Teksir buatkan ya Untuk distributor Aman Jaya Membahana ya Sobat-sobat semua Oke Ini Sedang proses Loading ya Sobat-sobat semua Nah ini bisa dilihat Kita tunggu saja Karena memang Agak lama ya Sobat-sobat semua Nah ini Sudah Loading Ketampilan MUI Seperti ini ya Sobat-sobat semua Jadi bagi pemula Jika loadingnya lama Itu jangan panik ya Jika loadingnya lama Jangan panik Ya memang lama dia Karena kan Wiping juga Tadi kan ya Jadi kita tunggu saja Sampai Proses Selesai ya Nah ini Sedang loading Jadi kita sambil Ngopi saja Boleh ya Sobat-sobat semua Oke Setelah sekian lama Kita menunggu ya Sobat-sobat semua Rokok juga sudah Satu batang ya Dan akhirnya Sudah muncul Ketampilan MUI Seperti ini Nah kita tinggal klik next saja ya Untuk pembuktian Apakah masih terlog Akun Google Atau tidak ya Jadi kita tinggal next Next saja Ini kita lewati saja Kita setuju Lalu Kita next lagi Next lagi Oke Nah ini ya Sudah dipastikan Kalau Kalau tampilan di Google Seperti ini Itu sudah dipastikan Fick ya Sobat-sobat Terunlock Untuk FRP ya Ataupun Akun Google Nah ini kita tinggal next-next saja Lalu Klik Pengaturan Selesai Nah ini Pengaturan ini Membuat aplikasi ini Biasanya ya Lama ya Jadi kita Ngopi lagi Oke Ini kebetulan Tidak lama Mantap jiwa Membahana ya Sobat-sobat semua Sudah Terunlock FRP nya Dengan Sempurna ya Tanpa Ada Kendala Apapun ya Hanya menggunakan Gratisan saja Silahkan Sobat-sobat semua Download Bahannya Praktek Ikuti Step by step nya Agar berhasil Seperti apa yang sudah Bank teksir Berikan Ya Agar sama-sama Bisa Jual Sampai berjumpa lagi Di konten berikutnya Kurang dan lebihnya Bank teksir Mohon maaf Untuk pemula Tetap semangat ya Ojo Lali ngopi Terus belajar Terus Berdalam ilmu Pengetahuan Ya Bisa dari Google Bisa dari Youtube Dan intinya Jangan pernah takut Untuk Mencoba Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax